Intro Untuk pertandingan lainnya di malam ini antara FC Bayern Munich melawan FC Porto saya prediksikan akan berjalan sangat menarik, sangat ketat karena kita tahu hasil di pertandingan pertama itu di luar hubungan banyak orang Bayern yang sejauh ini adalah tim yang paling difavoritkan untuk jadi juara musim ini kalah sampai 1-3 ini di luar hubungan banyak orang sebetulnya bagi Bayern ini adalah sebuah kesempatan Pep Guardiola untuk memperbaiki kesalahan dia di kandang Porto minggu lalu dan dia sebetulnya tetap memiliki modal kemampuan untuk bisa memperbaiki kekurangan-kurangan yang terjadi kala itu apalagi kita tahu secara reputasi, secara teknis Bayern tetap masih di atas kualitas dari pemain Porto hanya saja mungkin karena beban sebagai tim favorit kemudian mereka akan bermain di bawah tekanan para supporternya sendiri bisa jadi itu akan memberikan sebuah beban tersendiri untuk para pemain Bayern apalagi beberapa pemain Bayern kabarnya juga tidak bisa main malam ini seperti Arjen Robben dan kemungkinan juga Frank Ribery meski begitu kita tahu Bayern adalah Bayern tim yang sangat berpengalaman, tangguh dan punya reputasi sebagai tim Jerman yang kita kenal memiliki mentalitas juara yang sangat baik untuk Porto sendiri ini juga sebuah kesempatan besar bagi wakil Portugal ini untuk berbicara lebih lantang di kancah Eropa setelah mereka terakhir kali juara di Eropa tahun 2004 waktu masih ditangani Jose Mourinho jadi dengan sentuhan pelatih Julian Lopetegui saya perkirakan FC Porto tetap tidak akan melepaskan begitu saja tabungan kemenangan yang berarti mereka di leg pertama dan mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk mengamankan pertandingan dan tentu saja untuk bisa lolos ke babak berikutnya prediksi saya Bayern tetap akan bisa memenangkan pertandingan walaupun skornya apakah cukup untuk meloloskan mereka ke semifinal kita tunggu saja nanti malam jangan lupa ikuti terus berita-berita Liga Cepin hanya di Detik Sport terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton